Terima kasih telah menonton Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam bersama kita semuanya Bapak-Ibu yang dihormati Terkait dengan peristiwa yang baru saja terjadi Di Pantai Baru, Ponco Sari, Senatakan Bantul Memang kita tahu saat ini gelombang cukup tinggi Terutama terpengaruh dengan gravitasi bulan Yang mana saat ini cuaca memang tidak menentu Lebih-lebih arah angin Gelombang tinggi tidak seperti biasanya memang Nah, di Pantai Baru beda dengan Pantai-Pantai yang lain Pantainya curam Padahal saat ini tadi pengunjung tidak begitu banyak Saya sudah kerjasama dengan rekan-rekan dari SAR Yang ada di Pantai Baru Bilalah siang tadi Teman-teman SAR juga sudah memberikan himbuhan Kepada para pengunjung Ada beberapa pengunjung yang sudah dihimbau oleh rekan-rekan kami Dari tim SAR Namun tamu yang dari Soekwarjo Mas Ferry dan keluarganya tadi memang sempat Mendekati permukaan air yang berada di Pantai Baru Memang di situ sudah kita pasang juga Awas Palung Air tenang Menganjutkan Jangan mandi Jangan menyentuh air laut Nah, beliau tadi bersama putra-puterannya Sempat mendekat di Bibir Pantai Sedangkan keluarga yang lain ada di warung sebelah Nah, di lelahnya juga Gelombang tinggi Sempat menyeret putra-puterinya beliau Nah, upaya beliau memang menyelamatkan putra-puterinya Dua orang atau dua anak tadi sempat diselamatkan Namun Mas Ferry dan satu putranya Sempat terseret dan tidak bisa terselamatkan Dua yang terselamatkan oleh tim SAR Alhamdulillah sempat selamat dan dibobat rumah sakit Puskes Mas Serandakan Mas Ferry dan keluarga yang satu tadi Sampai saat ini Setelah terseretomba Sampai saat ini Belum diketemukan Kami bersama Bibir Pantai Bantul Basarnas Ditpol Air Satpol Air Rekan-rekan dari Angkatan Laut Koramil Dari Kecamatan Dari Polsek Berkejahat keras Untuk menyisir menemukan jasad korban tersebut Jika sampai saat ini Dinyatakan 3x24 jam kita sisir Mudah-mudahan Doa Bapak-Ibu sekalian Korban segera diketemukan Dalam kondisi apapun Demikian